Beralih ke informasi lainnya saudara, warga berdesakan hingga saling dorong untuk mendapatkan beras bulog di operasi Pasar Mura, Kota Bandung. Warga Kecamatan Buah Batu, Kota Bandung berdesakan mendapatkan beras bulog saat operasi Pasar Mura. Tugas harus bekerja keras menahan warga yang membeludak demi mendapat beras dengan harga Rp10.600 per kilogram. Salah satu warga bahaskan rela antre hingga 3 jam untuk mendapatkan beras dengan harga di bawah pasar. Ratusan warga juga mengantre untuk mendapatkan beras murah di operasi pasar yang digelar oleh Pemkap Temanggung bersama dengan bulog Magelang. Dalam waktu 2 jam, beras banyak 8 ton habis terjual. Beras yang disediakan adalah jenis medium dengan harga Rp10.900 per kilogram dengan pembelian dibatasi 2 kantong sebanyak 10 kilogram. Stok beras di sejumlah minimarket di Kabupaten Sukabumi, Jawa berat kosong. Petugas minimarket mengaku satu bulan terakhir pengiriman beras dari gudang pusat mengalami keterlambatan. Bahkan sempat tidak ada pengiriman sama sekali. Petugas minimarket menambahkan jika ada pengiriman pun pembelian dibatasi hanya 1 orang per paket beras per hari. Tak hanya stok yang terbatas, harga beras pun naik menembus Rp15.000 per liter. Akibatnya warga harus berkeliling mencari beras di beberapa minimarket lain. Terima kasih telah menonton.